Rasanya, dulu saya pernah merasa sangat ingin menyerah Bukan karena tidak ingin bangkit Tapi, karena rasa trauma itu kadang masih sering terungkit Beberapa tahun lalu, saya ingat betul Betapa senangnya saya saat halo nasiku berhasil terpilih untuk melayani urusan makanan para atlet se-Asia Tapi, itu bukan berarti saya juga tidak memiliki rasa takut Otak kecil saya selalu berpikir Gimana ya, kalau nasi uduk ini gak disukai sama mereka Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang selalu memutar di kepala saya Di balik ketakutan itu, saya juga selalu berpikir optimis Yakin bahwa semua ini akan berjalan dengan lancar Sayangnya, semesta berkata lain Kadang keadaan tidak selalu sesuai dengan harapannya kita Ratusan porsi nasi uduk hari itu semuanya tidak termakan Bukan karena masalah rasa Tapi, karena ada satu faktor yang tidak saya perhitungkan Saat itu saya benar-benar tidak bisa berpikir Bahwa, saya bisa merugi puluhan juta hanya dalam sekali waktu Mungkin tahun itu juga adalah tahun dimana saya jatuh ke titik terendah dalam hidup saya Tapi beruntung Setahun kemudian Saya dipertemukan dengan kalian yang berhati mulia Dan menjadatkan bahwa Hidup ini belum selesai Terima kasih untuk para pendana Yang sudah merangkul halonasi ku Untuk meraih kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan Kini, kalian bisa lihat sendiri Halonasi ku kembali bangkit dari tidurnya Untuk menestarikan kuliner asli Indonesia Sekali lagi Terima kasih semuanya Terima kasih para pendana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih